Dan pemirsa untuk mengetahui jalannya ujian nasional tingkat SMA dan sederajat, kita bergabung dengan Julita Trisnasari dan jurukamera Tommy pribadi dari SMA Negeri 2 Jakarta Barat. Julita bagaimana jalannya ujian nasional pada hari kedua ini? Ya ade, ada 250 siswa SMA Negeri 2 Jakarta saat ini sudah memasuki mata pelajaran yang kedua yakni untuk IPA biologi sedangkan untuk IPS adalah sosiologi. Dan untuk pelajaran pertama tadi sudah selesai yakni secara serentak mereka mengerjakan soal matematika. Dan mereka saat ini masih menggunakan sistem manual yakni mengerjakan soal-soal dengan menggunakan kertas dan pensil. Setelah kami konfirmasi tadi melalui pihak sekolah, tepatnya dari kepala sekolahnya bahwa secara kuantitas maupun sistem mereka sebenarnya sudah memadai namun mereka masih memilih untuk menggunakan sistem manual karena ini memang belum menjadi kewajiban dari pemerintah dan juga mereka memilih karena mereka menganggap para siswa di sini belum siap untuk menggunakan sistem berbasis komputer ini karena belum terbiasa untuk mengerjakan soal-soal melalui komputer. Dan nantinya mereka akan membiasakan ke tahun-tahun berikutnya agar dapat mengerjakan soal-soal dan menyelenggarakan ujian nasional dengan menggunakan basis komputer. Dan saat ini para siswa masih dengan hikmat mengerjakan soal di ruangannya masing-masing. Di sini ada tujuh ruangan dan di masing-masing ruangan ada dua pengawas. Dan pengawas ini berasal dari sekolah lainnya sehingga dapat dipastikan bahwa tidak ada kecurangan pada ujian nasional di hari kedua ini. Dan pihak sekolah juga berharap bahwa para siswa SMA Negeri 2 Jakarta ini dapat lulus 100%. Ade? Ya, Julita Presiden Jokowi juga pagi tadi sempat meninjau jalannya UN. Apa saja yang dipantau oleh Bapak Presiden, Julita? Ya, Ade benar sekali bahwa Presiden Jokowi Dodo bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar Menengah dan Kebudayaan Anies Baswedan dan juga tadi ada Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama datang ke sini sebelum ujian nasional dimulai. Dan tadi Presiden Jokowi sempat memberikan pesan-pesannya kepada para siswa di sini. Dan para siswa di sini sangat antusias menyambut kedatangan tiga tokoh ini. Presiden Jokowi meminta para siswa untuk percaya diri dan tidak terburu-buru dalam mengerjakan soal. Karena kali ini, pada tahun ini, ujian nasional tidak lagi menjadi patokan untuk lulus atau tidaknya para siswa. Hal yang sama juga disampaikan oleh Menteri Anies dan juga Gubernur Ahok. Mereka meminta dan menegaskan kepada para siswa untuk tidak mencontek. Karena mencontek ini dapat membangun mental yang buruk kepada para siswa. Apalagi nantinya akan menempuh perguruan tinggi dan juga saat bekerja. Ade. Ya, baik. Terima kasih, Julita, atas laporan Anda. Dan pemirsa demikian laporan Julita Trisnasari dan jurukamera Tomi Pribadi. Langsung dari SMA Negeri 2, Jakarta Barat.